Saudara polisi menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan penjualan tiket konser Band Coldplay di Kebupaten Bantul, Yogyakarta. Keduanya merupakan pasangan suami istri. Subdit Siber Ditreskrimpsus Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay bernama Arditya Binaforta dan Widya. Saat penangkapan dilakukan, penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti. Kedua pelaku kini sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Keduanya memulai aksi penipuan dengan membeli suatu akun Twitter yang sudah memiliki banyak followersnya. Pelaku kemudian membuka jas tip atau jasa penitipan pembelian tiket Coldplay dengan tarif slot sebanyak 50 ribu rupiah per tiket. Dari pembayaran slot tersebut, nantinya pembeli dijamin akan mendapatkan satu tiket konser. Sementara rekening yang digunakan pelaku adalah rekening yang dibeli dengan identitas berbeda. Pelaku terancam hukuman, 20 tahun penjara akibat kelakuannya. Dari Twitter, jadi mereka beli dari seseorang website ini. Kenapa mereka memilih website ini? Dikarenakan website ini sudah lumayan followernya, sudah cukup banyak followernya. Kemudian dari website ini, mereka membuka atau open Justice World Ticket Coldplay Music of the Sparish in Jakarta. Yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini dikatakan bagus, kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser cosplay. Kemudian setelah mereka membuka atau membuka untuk menjual tiket, mereka mengharuskan masyarakat atau para korban ini untuk mentransfer book slot sebesar 50 ribu per tiket.